Aksi kejahatan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Seringkali niat jahat para pelaku kriminal tak bisa kita hindari. Namun tak selamanya aksi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab ini berjalan mulus, karena adanya beberapa orang yang cukup berani menggagalkan niat jahat para pelaku kriminal tersebut. Dan pemirsa, kami telah merangkum beberapa kejadian tersebut dalam aksi menggagalkan perampokan versi on the spot. Dinesh Gorania, seorang pemilik toko di Rushden, Northampton Shire, berhasil menggagalkan aksi perampokan di tokonya dengan menggunakan tongkat pel. Aksi yang terekam dalam kamera pengintai ini diawali ketika seorang perampok bertopeng memasuki tokonya sambil membawa senjata tajam. Pria berusia 52 tahun yang saat itu sedang mengepel lantai sangat terkejut dan langsung menyerang perampok bersenjata tajam itu dengan menggunakan tongkat pel yang ada di tangannya. Pria bertopeng itu tampak mencoba untuk tetap masuk ke dalam toko dibantu oleh kawan-kawannya. Namun Gorania terus menghalaunya dengan alat pel, hingga akhirnya pria-pria bertopeng tersebut melarikan diri setelah menghancurkan kaca mobil milik Dinesh. Aksi menggagalkan perampokan selanjutnya berhasil dilakukan oleh seorang pria berusia 59 tahun bernama Doug Lazor. Saat itu seorang perampok bernama Thomas Pace tengah berusaha untuk melarikan diri setelah berhasil merampok sebuah bank lokal di daerah Florissant, Missouri. Namun saat melarikan diri ia dihadang oleh seorang pria bernama Doug. Doug langsung melumpuhkan sang perampok dan mendudukinya hingga ia tak berkutik. Bahkan pria lanjut usia ini tak melepaskan cengkeramannya hingga polisi datang untuk menangkap perampok berusia 37 tahun tersebut. Dua orang remaja berusia 19 tahun memasuki sebuah kafe internet di daerah Longwood, Florida, Amerika Serikat. Dua pemuda yang berniat untuk merampok ini segera mengancam para pengunjung dengan senjata api dan juga tongkat pemukul baseball. Tetapi dua orang pemuda ini tak menyadari bahwa salah satu pengunjung kafe tersebut bersenjata. Seorang kakek berusia 71 tahun yang bernama Samuel Williams segera beranjak dari depan komputer dan melawan dengan menembakkan senjata api yang ia bawa. Dua perampok tersebut langsung lari ketakutan. Pelaku kriminal yang teridentifikasi sebagai Davis Dawkins dan Dwayne Henderson ini akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak berwenang. Kemudian polisi memberikan pernyataan bahwa sang kakek memang memiliki lisensi kepemilikan senjata api secara legal. Seorang gadis berusia 10 tahun yang sedang sendirian di dalam rumah berhasil menggagalkan perampokan yang terjadi di rumahnya dengan menelpon 911. Saat itu Peyton Mock sedang berada di rumah seorang diri karena ibunya sedang pergi berbelanja. Kondisi rumahnya yang sepi ternyata mengundang tiga orang kawanan perampok. Mereka lalu berusaha menerobos masuk lewat jendela lantai bawah. Peyton yang ketakutan kemudian teringat pesan ibunya untuk menghubungi 911 jika melihat orang asing di rumahnya. Ia pun segera bersembunyi di dapur dan menelpon 911 untuk melaporkan apa yang terjadi di rumahnya. 10 menit kemudian polisi datang dan berhasil membekuk salah seorang pelaku. Meskipun dua orang pelaku berhasil kabur, namun polisi optimis akan menemukan mereka dengan terus melakukan penyelidikan. Seorang nenek asal Inggris mendapat sebutan sebagai super granny atau nenek super setelah ia menyerang sekelompok perampok hanya dengan menggunakan tasnya. Saat itu Anne Timpson sedang berbelanja seorang diri di daerah Northampton. Tanpa sengaja, nenek berusia 71 tahun ini melihat aksi perampokan sedang terjadi di sebuah toko perhiasan. Ia menyaksikan tiga orang pelaku yang menunggu di atas motor, sedangkan tiga orang lainnya berusaha memecahkan kaca toko dengan palu. Tanpa pikir panjang, nenek pemberani ini langsung berlari mendekat dan menyerang perampok tersebut dengan menggunakan tas yang dibawanya. Melihat sang nenek, para perampok tersebut langsung melarikan diri. Berkat aksi sang nenek, satu di antara perampok tersebut terjatuh dan berhasil diamankan oleh beberapa orang yang melintas. Anne Timpson kemudian mendapatkan penghargaan dari Ratu Inggris atas keberanian ini. Dan itulah piaksi menggagalkan perampokan versi on the spot.